Saudara, lalu bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Linda. Linda, 9 orang saksi sudah diperiksa. Siapa saja para saksi yang diperiksa ini? Dan apakah ada keterangan dari saksi-saksi yang dinilai bisa membantu polisi menemukan motif jatuhnya korban ini? Baik, selamat siang. Yang Mersi dan juga Saudara memang dari pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan juga memeriksa sebanyak 9 orang saksi terkait dengan kejadian ini. Di antaranya ada wali kelas, guru, petugas kebersihan, penjaga lift, staf UKS dan juga 2 orang masyarakat yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari pihak kepolisian juga memeriksa dan juga menyitaf alat bukti berupa file rekaman kamera pengintai ataupun kamera CCTV. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan terhadap 9 orang saksi dari pernyataan wali kelas ini mengatakan bahwa sebelumnya korban memang pernah meminta izin di hari kejadian kepada wali kelas. Tepatnya pada pukul 6 lewat 25 pagi waktu Indonesia Tengah dengan alasan tidak bisa hadir di sekolah karena masalah kesehatan. Wali kelas kemudian menghubungi keluarga korban untuk mengkonfirmasi ketidakhadiran korban. Keluarga korban kemudian langsung mengecek lokasi korban melalui GPS via telepon seluler yang dimiliki oleh korban. Ditemukan bahwa korban ini berada di sekitar daerah Kabupaten Goa, tepatnya di daerah Taeng pada pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan kemudian dari hasil pemeriksaan alat bukti kamera pengintai atau CCTV dapat dilihat bahwa korban berada pada pukul 9 lewat 23 menit di sekolah masuk ke dalam lift menekan tombol dan kemudian dapat dilihat turun di lantai 8. Padahal lokasi kelas korban ini sebenarnya ada di lantai 5. Korban kemudian terlihat keluar lift merupakan orang terakhir yang keluar dari lift bersama dengan petugas kebersihan yang pada saat itu bertugas untuk mengangkat galon air untuk menuju ke lantai 8. Kemudian 17 menit setelah itu yaitu pada pukul 9.23 sampai ke 9.40 kemudian petugas kebun yang berada di sekolah kemudian mendengar suara dentuman. Kemudian langsung menuju ke suara dentuman dan melihat korban sudah tergeletak di lapangan sekolah. Hingga saat ini motif korban masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Linda ada informasi keluarga menyebut ada kejanggalan dalam peristiwa tewasnya sang anak. Lalu apakah keluarga akan membuat laporan resmi ke pihak kepolisian untuk pengusutan kasus ini? Baik, merci dan juga saudara dari pernyataan ayah korban yang juga merupakan pejabat Kemenhub mengatakan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Di antaranya salah satunya adalah bahwa korban sempat mengirim pesan via pesan teks kepada ibunya. Dalam kalimat ini ada kata anda yang dianggap merupakan kata baku bukan kata sehari-hari yang biasanya digunakan oleh korban jika berkomunikasi dengan ibunya. Tentunya dari pihak keluarga korban sangat terpukul dengan adanya kejadian ini. Dan juga dari pihak akhir korban sendiri mengatakan bahwa keluarga korban ini sangat tahu persis kegiatan sehari-hari dari korban. Dan juga korban ini sangat dekat dengan keluarganya, dengan saudaranya sehingga kemudian bisa dikatakan komunikasi ini terjalin sangat lancar antara korban dan juga keluarga. Sehingga kemudian harapan korban, harapan keluarga korban maksud kami agar kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga korban ini dapat diusut tuntas, kebenaran dapat terlihat secara terang dan tentunya karena kejadian ini meninggalkan duka yang sangat mendalam terhadap keluarga korban. Hingga kini polisi masih mendalami kasus siswa SMP tewas terjatuh dari lantai 8 sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan atas laporan Anda.